1, 2, 3 Harapan dan realita Terkadang timbul pertanyaan di dalam kepala Bagaimana kehidupan anak-anak yang saya ajar dan didik 10-20 tahun ke depan ya? Apakah ada yang sudah meraih cita-citanya untuk menjadi polisi, tentara, perawat, dokter, guru, atau bahkan presiden? Ataukah ada yang sudah terlebih dahulu mengubur impiannya karena keterbatasan ekonomi dan keadaan hidup yang sulit? Membayangkan hal ini, rasanya kebahagiaan dan ketakutan datang bersamaan pada saya Bahagia karena jika semua impian mereka terwujud, saya merasa cukup berhasil sempat menjadi guru mereka Ketakutan akan menjadi guru yang gagal jika mereka tidak dapat meraih cita-cita mereka kelak Menjadi guru bukanlah hal yang mudah, apalagi di pedalaman Yang mana pendidikan menjadi barang mahal Cukup tau kasih makan sapi dan kambing, sah, kau sudah bisa hidup Tidak usah banyak bermimpi mau jadi ini dan itu Sekarang hidup sudah sulit, cari uang itu susah Kata-kata ini sering berdengung di telinga anak-anak yang memaksa mereka untuk tidak perlu memiliki cita-cita setinggi langit Awal kedatangan saya ke Evel Sinopens, saya sering bertanya kepada anak-anak Mau jadi apa nanti? Apa cita-citanya? Jawaban yang saya dapati seperti pilihan ganda dengan dua opsi tetap Yang pertama, tidak tahu Yang kedua, nanti saya tanya mama dulu ya ibu Sembilan bulan berjalan bersama anak-anak ini rasanya campur aduk Kadang seperti ingin menangis jika sulit membuat mereka mengerti apa yang saya ajarkan Kadang saya jadi overthinking ketika merasa saya tidak cukup baik dalam mengajar mereka Sesekali marah, mengapa mereka tak kunjung mengerti juga? Jatuh bangun tapi pasti perlahan-lahan anak-anak ini mulai mengalami perubahan Hingga saat ini mereka bisa dengan lantang berani menjawab ingin jadi apa mereka kelak Bagi saya, setiap proses mereka akan menjadi cerita yang bisa saya kenang dengan bangga kelak Terselip keinginan dalam hati dapat membuat mereka berani bermimpi dan memiliki cita-cita Setiap kali belajar bersama, saya berusaha memberikan mereka contoh dari orang-orang yang berani bermimpi Dan berusaha mewujudkannya Memberikan mereka harapan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha dan berdoa tentunya Banyak PR dan celah dalam menjalankan misi ini Tetapi saya masih optimis pada beberapa anak yang saya harapkan bisa masuk ke CRHA Tambua Dan telah bisa mewujudkan cita-cita mereka, bahkan menjadi pemimpin yang berintegritas, jujur, dan dapat membangun daerah mereka Magna Merdeka bagi saya artinya adalah bebas Bebas bereksplorasi, bebas berkreasi, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bahkan bebas dari semua hal yang menghambat kemajuan Harapan di hari ulang tahun Indonesia yang ke-77 tahun adalah Indonesia semoga semakin maju, semakin berkembang, dan terus menjadi lebih baik Khususnya bagi pendidikan di pelosok Indonesia semoga semakin merata dan semakin banyak anak muda yang memiliki kesadaran untuk terjun ke pelosok Indonesia Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun dari saya seorang guru pedalaman di Feeding and Learning Center Nopen Timur Tenggara Utara Nusa Tenggara Timur Semoga kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat Selamat datang di Indonesia Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Nopen Timur Tenggara Utara Helping people live a better life Terima kasih